Halo Maman, apa kabar? Semoga kalian semua bahagia di luar sana di tengah pandemi covid yang belum kelar-kelar ini. Seperti biasa, hari ini kami akan merangkum sebuah film di mana film ini menggambarkan kehidupan premanisme di jalanan. Langsung saja! Diawali dengan sekelompok preman yang sedang main gaplay yang pemeran utamanya diperlankan oleh Donnie Yen sebagai Arlong dan beberapa preman yang tidak penting karena ini cuma nongol di scene awal saja ya. Ketiga preman ini sedang mengintimidasi Arlong karena anak buahnya merebut kekuasaan wilayah tarikan mereka atau wilayah peremanan mereka. Karena merasa dicurangi dengan permainan gaplaynya, namun Arlong tetap bisa menang akhirnya memutuskan untuk bertarung satu lawan satu dengan salah satu preman tersebut. Film ini tidak seperti film Cina pada umumnya yang menggunakan teknik berkelahi dengan gaya-gaya kung fu namun dengan gaya preman jalanan atau gaya-gaya MMA gitu. Jadi lebih kelihatan real fight-nya di film ini. Sebenarnya Arlong ini adalah seorang polisi yang menyamar sebagai preman untuk menguak kasus kriminalitas dan sindikat-sindikat narkoba dan prostitusi online yang terselubung di antara para preman. Singkat cerita, Arlong pun berhasil memiting kepala lawannya dan teman-teman preman tersebut malah meneriakinya untuk berusaha lebih keras. Dan langsung saja preman tersebut tidak sadarkan diri alias modar. Karena tidak terima kekalahan salah satu temannya, Arlong pun langsung dikeroyok dan berusaha untuk kabur. Di scene ini, Arlong diperlihatkan bernegosiasi dengan teman polisinya untuk menyelamatkan anak buahnya yang sudah dianyaya para bos preman tadi. Adegan berpindah kepada salah satu preman yang bernama Sani, di mana Sani sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba dengan salah satu bos preman ternama. Namun Sani malah membohonginya dan membunuh semua preman-preman tersebut. Di scene ini diperlihatkan cara-cara bertarung yang menggambarkan bertarung di jalanan atau di dunia nyata ya, yang sebenarnya itu ya seperti ini. Tidak kayak kung fu-kung fu kayak gitu. Adegan berpindah di mana Arlong bertemu dengan salah satu bos preman ternama bos paling tinggi derajatnya ibaratnya, yang bernama Siamong, di mana Arlong diminta untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh temannya tadi, yaitu Sani. Dan Arlong pun teringat bahwa Sani adalah salah satu anak didiknya dahulu sebelum dia menjadi preman ternama. Scene berpindah di mana Arlong bertemu dengan salah satu polisi wanita, agen wanita yang sangat cantik, yang dimana bertugas untuk membantunya mengungkap kegiatan premanisme di jalanan kota Cina ini. Arlong pun langsung menemui Sani, yang dimana Sani sudah menjadi bos preman paling besar dan memiliki anak buah yang cukup banyak puluhan. Tanpa bahasa basi, Arlong pun langsung menanyai Sani apakah dia tahu siapa yang membunuh dan mencuri barang milik Siamong tadi. Dan hantil itu pun membuat Sani marah. Tanpa disadari, ada seorang penembak situ yang mencoba membunuh Sani. Dan Sani pun mencuri gai Arlonglah yang telah membunuhnya, mencoba membunuhnya karena diutus oleh Siamong tadi. Arlong pun langsung dikeroyok puluhan anak buah Sani, namun dengan skill dan nyalinya yang cukup tinggi, Arlong berani menghabisi mereka semua. Sebenarnya, pembunuh atau penembak situ yang mencoba membunuh Sani tadi adalah suruhan Siamong dan Arlong tidak mengetahui hal itu sama sekali. Siamong ini menganggap Sani adalah salah satu pesaing terberatnya, begitu juga Arlong, dan mencoba menghabisinya, sehingga dia dapat menjadi penguasa preman atau gangster terbesar di kota Cina. Di scene ini diperlihatkan cara bertarung yang cukup epic, di mana Donian mampu memerankannya dengan sungguh hebat, bagus. Dan ini adalah salah satu adegan yang cukup membuat viral kontroversial di dunia maya, di mana Arlong dikeroyok puluhan anak buah dari Sani, namun dia tidak gentar sedikitpun dan malah menantangnya satu persatu suruh maju. Ya, namanya juga film. Kalau beneran terjadi di dunia nyata, ya si Arlong itu sudah mudar dari tadi, orang musuhnya banyak. Agen polisi wanita tadi itu pun datang dan menangkap mereka semua karena membuat keributan di tengah kerumunan. Sani pun ditangkap dan diinterogasi apakah dia terlibat dalam perdagangan portitusi online dan jualan tembago gorilla lewat Facebook. Sini berpindah di mana Siamong mengumpulkan Sani dan Arlong agar mereka berdamai, karena menurutnya jika para preman terpecah belah, maka polisilah yang menang. Sebenarnya itu hanya siasat Siamong untuk membuat tenang suasana dan mencari celah untuk membunuh mereka berdua. Saat para polisi mencoba menangkap si penembak Jitu tadi dan Arlong pun ikut di dalamnya, namun ketahuan dan adegan tembak-tembak dan kejar-kejaran pun terelakan. saat Arlong mencoba membantu agen polisi wanita tadi, saya lupa namanya siapa ya. Arlong pun malah tertangkap dan dijerat lehernya karena Arlong memakai kalung rantai yang cukup besar dan si penembak Jitu itu pun mati ditembak tepat di kepalanya. Sani pun sudah percaya kepada Arlong dan mengajaknya untuk bergabung dan membuka semua data-data transaksinya dan jaringan bisnisnya. Namun dengan syarat, jika Arlong mengkhianatinya, maka dia akan menghabisi ibunya yang sudah tua di rumah. Dirasa sudah mencukupi buktinya, Arlong dan agen wanita itu pun mencoba menggerbek Arlong dan Sani. Namun yang terjadi adalah buah video yang menunjukkan bahwa Arlong ini adalah agen rahasia yang dimana video ini adalah anak buah Arlong sendiri yang ditolong Arlong di awal scene tadi. Tak kehabisan akal, para polisi pun mencoba untuk menjebak Syamong di toilet mall dan menceritakan bahwa Syamong sudah tahu sejak awal bahwa Arlong adalah polisi yang menyamar dan dia hanya berpura-pura tidak tahu. Namun Syamong terpancing emosinya dan menyerang agen wanita tadi dan langsung saja sontak dia di borgal dan dimasukkan ke dalam penjara. Merasa dirinya telah di jebak oleh para polisi. Syamong langsung berbicara untuk mengecek setiap keluarga para anggota polisi tersebut. Dan ibunya Arlong pun langsung diajar habis-habisan oleh Sani. Saya di sini merasa agak kasihan juga ya wanita tua dihajar oleh seorang laki-laki muda yang perkasa. Saat Arlong datang namun sudah terlambat Sani sudah pergi dan melihat ibunya yang babak belur di tengah ruang tamu dan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua Arlong pun mencoba membalas semua perbuatan Sani namun dihalang-halangi oleh para teman-teman polisinya tadi dan hal itu tidak mengecilkan keinginannya. Dirasa kondisi sudah titik aman anak buah Arlong si tangan kanan tadi mencoba mengkhianatinnya dengan membawa kabur semua uang milik Sani tadi. Namun Sani berhasil mengetahuinya dan menghasilkan. Saat Arlong datang dan langsung mengejarnya dan adegan di mana seorang anak yang ingin membalas sakit hati ibunya terjadilah adu kejar-kejaran dan saling tabrak menggunakan mobil dan Arlong dibantu oleh agen wanita polisi tadi yang mencoba menangkapnya lewat rup mobil. Si cewek cantik ini saya lupa namanya guys maaf ya kalau nama aslinya saya tahu malah nama aslinya itu Jing Tian salah satu artis yang sedang naik daun di daratan Tionghoa. berkait kelenturan dan kelincahannya dalam berkelahi perlawanan terjadi di dalam mobil Sani dan Arlong pun berhasil mengejarnya. Namun karena Sani ini orang yang teguh gigih dan berkeyakinan kuat Sani pun berhasil melempar si agen wanita tadi Jing Tian tadi keluar dari mobilnya. dan sekarang tinggal duel satu lawan satu antara Sani dan Arlong menggunakan mobil yang dimana dimenangkan oleh Arlong sehingga mobilnya Sani terjatuh dari atas jembatan. Namun Sani berhasil salmat dan langsung mereka berdua bertarung ala UFC dengan basic Brazilian Jiu Jitsu dan Taekwondo. Dalam pertarungan striker gaya atas berhasil dimenangkan oleh Sani. Namun ketika pertarungan berubah di bawah seperti gulat dimenangkan oleh Arlong sehingga hal ini mengubah kondisi dimana Arlong dapat mengontrol atau mengandalkan kondisi. Aku kehabisan kata-kata ini Mamen. Yaudah langsung aja kita lihat adegan-adegan epicnya ya. Dirasa kondisinya sudah tersepit dan kalah Sani pun menggunakan sebuah linggis untuk melawan Arlong dan hal itu pun tidak merubah kondisi bahwa Arlong lah yang memenangkan pertarungan. yang hebat ini ya yang tukang riasnya bisa ngedit sampai mirip bonyok beneran kayak gitu. Sani pun masih tidak percaya dengan kenyataan bahwa Arlong adalah seorang polisi yang berhasil mengalahkannya dan adegan pun berakhir. Adegan pun diakhiri dengan kehidupan Arlong yang bahagia karena mendapatkan cewek yang cakep dan naik jabatan dan teman-teman Mamen yang di luar sana mohon subscribe-nya dan terima kasih sudah mengunjungi channel kami dan bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax